Ya baik kita baru saja menyimak kembali apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 01 Presiden terpilih versi hitung cepat untuk hari ini ya Kalau boleh mungkin dibandingkan Bapak-Bapak dengan konversi yang dilakukan oleh paslon 02 Bagaimana melihatnya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Saya menempatkan informasi ya karena tadi masih di jalan tidak melihat langsung bagaimana itu ditayangkan Katanya Pak Sandi tidak ada Pak Sandi tidak ada? Tidak ada? Nah ini berbeda sekali ya dengan Pak Jokowi yang disebelahnya ada Pak Maruf Amin Dan ini menimbulkan spekulasi bahwa ada perbedaan pendapat, perbedaan sikap Antara Pak Prabowo dengan Pak Sandi menghadapi ya katakanlah hasil exit poll dan hasil quick count yang ditayangkan oleh televisi Karena setahu saya di semua televisi kali ini tidak ada perbedaan hasil quick count ya Dan barangkali Pak Sandiaga Uno sikapnya cenderung lebih menerima Ada historis selama masa kampanye ini memang ada beda pendapat antara di tim teman-teman di BPN Pak Prabowo sendiri dengan Pak Sandiaga Uno Betul Soal survei internal misalnya Memang kemungkinan bahwa Pak Sandiaga Uno itu berbeda pendapat ya bisa jadi ya Pertama dia punya cara berpikir atau cara menerima yang bereaksi yang berbeda Kepribadian yang berbeda katakanlah begitu dengan Pak Prabowo Yang kedua barangkali Pak Sandi merasa dia punya masa depan politik yang masih sangat panjang ke depan Mengingat usianya yang masih sangat muda Sehingga barangkali dia berupaya untuk menunjukkan pesan kepada publik juga kepada elit politik bahwa dia sebagai politisi muda itu bersikap rasional Dan karena itu bisa diajak berbicara dan katakanlah ya diajak katakanlah berkomunikasi politik untuk peluang-peluang politik di masa yang akan datang Pada hari ini saya melihat walaupun pada awalnya Pak Sandi itu adalah kader Partai Gerindra dan Wakil Ketua Partai Gerindra Tetapi dia sudah bertransformasi Nama dia, wajah dia itu dipakai juga oleh PKS dan oleh PAN Dan saya menyambung dengan Bang Jayadi Pola temuan survei quick count in the barometer untuk pemilu legislatif juga sangat mirip ya Pertama pemenangnya PDI Perjuangan Kemudian posisi kedua ketiga itu bersaing antara Gerindra dengan Partai Golkar Lalu di bawahnya itu bersaing antara PKB, kemudian Demokrat, PAN, dan NASDEM, dan PKS Nah kita lihat selama masa kampanye, wajah dan penampilan profil Sandi itu tampil di iklannya PKS dan PAN Sehingga ya barangkali ke depan itu bukan mustahil Sandi itu akan punya peluang untuk dapat dukungan politik minimal dari dua partai Yang pada hari ini sudah dalam tanda kutip mendapatkan keuntungan Dibantu dihantarkan, difasilitasi oleh Sandi Gunos Efek kotel itu kepada PKS dan kepada Partai Amanat Nasional Sehingga mungkin bisa ditafsirkan dengan ketidakhadiran konferensi pers di rumah kartu negara terdiri Saya tidak sekali tidak sempat Jalan sendiri begitu Mungkin bisa ditampilkan, kita lihat yang berdiri bersama dengan Pak Prabowo itu ada siapa saja, partai mana saja Karena ini juga saya barusan cek juga di media sosial, di Twitter biasanya yang paling panas, paling ribut ya Ada pertanyaan-pertanyaan dari beberapa netizen, Pak Sandiaga kemana? Ya dengan kata lain, jangan-jangan Pak Sandi sudah menerima hasil iklum Mas Jaidi bagaimana? Tapi ada pesan yang positif juga dari Pak Prabowo tadi Meminta pendukungnya untuk tetap tenang Meminta pendukungnya untuk tidak terprovokasi dan tidak melakukan hal-hal yang melawan hukum atau anarkis ya Saya kira ya dalam perspektif yang lebih luas kita bisa membaca ini cara Mungkin cara kubu 02 untuk memanage ekspektasi yang sangat tinggi Dari pendukung 02 tapi kemudian hasil quick count menunjukkan hal yang sebaliknya Itu kan ada gap, ada gap antara harapan dan kenyataan disitu Atau informasi yang didapat begitu Sehingga kekecewaan dari para pendukung itu perlu dimanage sedikit demi sedikit Jadi tetap mengendorse bahwa mereka tetap percaya diri menang Tapi untuk itu harus menunggu hasil resmi dari KPU Pada saat yang sama juga meminta para pendukung untuk tidak melakukan hal-hal di luar masalah-masalah hukum Baik, tapi tadi menaik terkait pernyataan Mas Kodari Mengenai efek kotel dan hasilnya dari quick count pemilihan legislatif Kita akan banyak membahas mengenai hal itu Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!